Pelajar SMA Negeri 1 Cibatu, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat berhasil menciptakan sebuah robot halang rintang dengan sistem sensor untuk menghindari benturan dengan objek di depannya. Robot halang rintang ini bahkan telah meraih peringkat 8 lomba robot sejawa barat pada tahun 2018. Inilah robot halang rintang, hasil karya pelajar SMA Negeri 1 Cibatu, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Robot halang rintang yang diciptakan pelajar ini mampu bergerak tanpa membentur objek yang ada di depannya karena memiliki alat sensor otomatis dengan sistem penghantar gelombang. Salah seorang pelajar yang berhasil menciptakan robot ini mengaku ide pembuatan jenis robot avoider wall follower atau robot halang rintang ini berbekal dari informasi yang diperolehnya dari internet. Mau bikin inovasi yang bisa ngangkat nama sekolah juga gitu ya. Ya, saya cari-cari di Google belajar tentang Arduino, tentang motor drive, robot avoider, one wall follower, nama robotnya. Nama dari Indonesia itu robot halang rintang. Sementara, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cibatu, Asep Mulyana menjelaskan, robot halang rintang hasil karya siswanya ini telah masuk dalam 10 besar dari 42 peserta tingkat SLTS Jawa Barat pada ajang lomba robot avoider yang diselenggarakan tahun 2018. Kita ada di kecamatan, di kota kecamatan, tapi anak-anak kita masih bisa bersaing sejawa barat khususnya dalam romba robotik yang diselenggarakan oleh Indorama Politeknik Indorama yang menjelenggarakannya, itu pada tahun 2018 kemarin. Anak-anak itu ranking ke-8 dari sejawa barat dari 42 peserta. Yang ikut kita ranking ke-8, jadi masuk ke best 10 atau 10 besar. Pihak sekolah berharap siswanya bisa terus berinovasi di bidang teknologi, sehingga nantinya siap menghadapi persaingan di industri kerja.